Yesus Tuhan ku, dialah segalanya Dalam berkumpulan dunia, Yesus Tuhan ku Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh Dialah ku pegang soal Yesus Tuhan Selamat malam, Shalom, Bapak, Ibu, Opa, Oma sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Saya perkenalkan diri saya, Ibu Esheni Pelenkahu dari Jemaat GEPB Shalom Sidoarjo Saya menggantikan tugas dari teman yang tidak bisa bertugas pada malam hari ini Kita ada dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama Pada hari ini, malam ini, tanggal 29 November 2021 Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini di sepanjang hari ini Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali melalui Sabda Bina Umat pada malam hari ini Untuk ini, saya mengajak kita semua untuk masuk dalam doa Mari kita berdoa Ya Allah Bapak di sorga Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan Karena kau sudah menolong menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini Sebelum kami masuk dalam istirahat malam kami Kami mohon sekembali datang kepadamu Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini Diamkan semua suara yang ada dalam hati kami Kecuali suara Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Oma Opa, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pembacaan kita pada malam hari ini Terambil dari Kitab Inji Lukas Fasal yang ke-6 Ayat 24 sampai dengan yang ke-26 Yang menyatakan Tetapi Celakalah kamu Hai Terambil dari kamu yang kaya Karena dalam kekayaanmu Kamu telah memperoleh penghiburan ini Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang Karena kamu akan lapar Dan celakalah kamu yang sekarang ini tertawa Karena kamu akan berduka cita dan menangis Jalakalah kamu jika semua orang memuji kamu Karena secara demikian juga Nenek moyang mereka telah memperlakukan Nabi-Nabi palsu Demikian firman Tuhan Terpuji nama Kristus Haleluya Haleluya Ada peribahasa yang mengatakan Jaga, jabatan, dan kekayaan Oleh karena itu, tidak ada yang abadi di dunia ini Karena semua yang kita miliki akan lenyap saat kematian tiba Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Kalau menurut peribahasa, adalah kenangan nama baik Yaitu yang mendapat penghargaan di mata manusia Terlebih di hadapan Tuhan tentunya Tuhan Yesus menegaskan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya Dengan menyatakan, celakalah Opa Oma sekalian Ini ditujukan kepada mereka yang kaya Kenyang Tertawa Dan dipuji orang Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-4 sampai ke-6 tadi Mereka merasa nyaman dengan hidup dan apa yang mereka miliki Yesus mengingatkan akan bahaya kekayaan Yang menggoda Sehingga merasa tidak perlu bergantung pada apapun Bahkan kekayaan Kekayaan juga cenderung menimbulkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan sesama Kekayaan itu sendiri tidak jahat Seseorang boleh saja memiliki kekayaan Perut yang kenyang dan bisa tertawa puas karena puji-pujian palsu Namun Semua itu Tidak dapat memberi kebahagiaan Justru Kekayaan harus diwaspadai Karena dapat menguasai Jika ia tidak dikuasai Dan dikendalikan Inilah Inti Peringatan Yesus Bapak ibu saudara Bapak oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebetulnya Kekayaan itu sendiri Bukan masalah Persoalannya adalah Apakah Dengan kekayaan yang kita miliki itu Membuat kita makin peduli kepada Sesama Terutama kepada mereka yang miskin Lemah Dan tersingkir Artinya Bagaimana kita menggunakan kekayaan itu Apakah Untuk melayani Tuhan Dan sesama Sebab Yang akan kita bawa Sampai kekal Adalah Kasih Kepedulian Pelayanan Dan Kebaikan Opa oma Bapak ibu kekasihi Tuhan Yesus Inilah Yang membuat kita Berkenal Kepada sesama Terlebih Kepada Malam Tuhan Yesus Yesus Tuhan Yesus Tuhan Letak Setelan Dalam Pergumulan Dunia Yesus Tuhan Yang membaca diriku, maksud Allah bagiku, ikut mengatikan diri dalam karya Tuhanmu. Yesus Tuhanmu, dialah segalanya dalam perguruan dunia, Yesus Tuhanmu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapak di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini, kami boleh mengakhiri hari kami dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan mengucap syukur untuk firmanmu Bapak yang sudah boleh kami baca dan juga renungan singkat di dalam sabda binakumat. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi kaya di hadapanmu lewat kepedulian kami kepada sesama. Sebentar lagi kami akan masuk dalam istirahat malam kami ya Tuhan. Biarlah malaikat berbalatan tamu yang dari sorga itu boleh turun untuk melindungi setiap kami dalam istirahat kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan dan biarlah kalau Engkau masih memberikan kami nafas hidup sampai esok hari. Tuhan izinkan kami bangun kembali esok hari dalam tubuh yang sehat kuat. Tuhan berkat daripada Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Sebaik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Opa Oma Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Opa Oma Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Opa Oma Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus.